Pada tahun 1932, populasi burung emu yang berjumlah ribuan mendekati wilayah barat Australia. Burung-burung ini bermigrasi dan mencari makanan, dan sayangnya mereka menginvasi daerah pertanian di mana petani berusaha menanam gandum. Para petani meminta bantuan kepada pemerintah Australia Barat untuk mengatasi serangan burung emu yang merusak tanaman mereka. Pemerintah kemudian mengirimkan dua tentara bersenjata, Mayor Meredith, dan dua mesin senapan ringan luis ke daerah tersebut untuk membantu petani. Meskipun tentara bersenjata dikerahkan, tentara tersebut menghadapi kesulitan yang besar dalam memerangi burung emu. Burung-burung itu terlalu cepat dan lincah. Selama beberapa kali percobaan, tentara hanya berhasil membunuh sekitar seribu burung emu dari ribuan yang ada. Ini disebabkan oleh ketangguhan burung-burung tersebut. Bahkan dengan beberapa kemenangan kecil, petani masih menderita kerugian besar karena serangan burung emu yang terus berlanjut. Setelah beberapa upaya yang gagal, dan dengan biaya yang terus meningkat, pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan perang ini. Mayor Meredith dan tentaranya ditarik kembali. Pada akhirnya, The Great Emu War dianggap sebagai kegagalan, dan para burung emu terus berkeliaran di daerah pertanian tanpa gangguan yang signifikan.